Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya talp satu dosen prodi sistem informasi di lantar TKHMN MPD disini saya akan melanjutkan paparan selanjutnya dari setelah paparan pertemuan keempat sekarang pertemuan kelima itu dengan tema pentingnya berkomunikasi dengan jelas oh ternyata dikembangkan oleh sebuah pakar atau toko komunikasi itu BEDSEN pada tahun 1972 BEDSEN itu bilang we cannot not communicate apa sih itu? oh ternyata disini ada suatu konteks dan konsepnya BEDSEN sendiri komunikasi sebagai prasyarat kehidupan manusia faktanya apa? oh ternyata individu atau manusia menghabiskan 70% waktu mereka untuk berkomunikasi salah satunya menulis, membaca, berbicara, mendengar yang kedua komunikasi buruk merupakan sumber konflik antepernal iya, kenapa sumber konflik? oh ternyata salah paham miskomunikasi biasa terjadi seperti itu kamu berbicara dengan teman, teman kamu gak nyambung ternyata apa yang salah? oh kamu nadanya kecepetan udah gitu, teman kamu gak fokus lagi makan kamu macam ngobrol yang ketiga adalah sebuah ide betapa penyebannya tidak berguna hingga dapat disampaikan dan dipahami orang lain ide apapun yang brilian tidak akan berguna disampaikan orang lain jika orang itu tidak memahami arti kata kamu maksudnya itu apa? kamu bicara pakai bahasa gaul kamu berbicara pada orang tua yang gak ngerti padahal kamu punya ide ya kan? atau kamu mau mengumpulkan ide itu kepada teman tapi teman kamu tadi lagi sibuk dia itu gak bisa lepas dari gadgetnya kamu ajak ngobrol serius itu kamu bisa membedakan mana waktu yang tepat dengan mana yang tepat berikutnya adalah bagaimana sih pemerintahan organisasi kita selalu dengar organisasi apa itu organisasi? apa itu cuma wadah? terus komunitas itu apa? nah disini ternyata organisasi punya ilmu ada konsepnya kata Purwanto salah satu tokoh dari Indonesia bilang organisasi adalah sekumpul masyarakat kecil yang saling bekerja sama mencapai tujuan gini jadi pengertian apapun yang menyebut organisasi kita harus berpikir gini organisasi itu untuk mencapai tujuan mencapai tujuan pasir organisasi tapi minimal adanya organisasi minimal adalah dua orang tetap make sense and fun dinam itu pakar dari Eropa dia itu dia ngeorganasi ternyata sekumpang orang bekerja sama dan saling bergantung mencapai beberapa tujuan kenapa sih harus bergantung lebih dari dua orang tiga orang mereka merencanakan nge-trip bareng ke Pulau Seribu idenya dari siapa? oh ini ketuanya ini idenya yang kedua ternyata bendahara untuk mengumpulkan uang patung untuk bisa jalan ke Pulau Seribu nah seperti itu itu salah satu contoh organisasi ada beberapa fungsi dari komunikasi yang pertama adalah fungsi informatif disini disebutkan apa sih fungsi informatif dari kata informatif berarti yang bersifat informatif memberitahu mengetahui jadi disini merupakan pandangan suatu sistem pemrosesan informasi kepada seluruh ambulansi dalam organisasi dengan harapan dapat informasi yang lebih banyak lebih baik lebih tepat contohnya apa contohnya jika ada seorang pegawai pegawai itu membutuhkan info ketika masuk kerja pegawai butuh info gajinya berapa? apakah dapat insetif? apakah dapat aselasi kerja? nah itu salah satu contoh bentuk fungsi informatif yang kedua fungsi regulatif regulatif dari kata regulasi adalah mengenai tentang peraturan tata tertib undang-undang jadi disini atasan atau orang-orang dalam jajaran struktual memiliki kewenangan mengendarikan semua informasi yang disampaikan contohnya apa ya oh atasan punya perintah sok manajemen bos kepala divisi kepala bidang itu memberikan instruksi kepada karyawannya fungsi persuasif persuasif itu adalah ajakan, mengajak, menawarkan disini fungsi itu mengatur suatu organisasi kekuasaan, kewenangan itu tidak akan membawakan hasil sesuai dengan harapan kenapa? karena pimpinan juga harus pandai menawarkan, mengajak katanya apa ya jadi pemimpin itu tidak cuma memerintah memberikan instruksi, nyuruh jadi pemimpin itu harus bisa dia memotivasi anak buahnya mengajak bagaimana cara berbicara untuk mendekati mengakrabkan di kepada bawahannya fungsi integratif integrasi berusaha menyediakan berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dan melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik contohnya apa ya oh perusahaan bisa atasan atau kepala divisi bos kita itu bisa mengajak anak buahnya untuk gathering oh ternyata disana bisa kita bisa berbicara lebih luar atau dengan diadakannya pertandingan untuk mengangkatkan diri bagi antar karyawan berikutnya kita belajar 6 bio komunikasi yang pertama itu controlling style yang kedua equality yang ketiga structuring style yang keempat dynamic style failing wasting style dan withdrawal style apa itu masing-masing yang pertama adalah gaya controlling style ternyata itu gaya yang bersifat mengendalikan harus memaksa mengatur jadi dan gaya ini tidak peduli ungkapan orang kalau gaya ini tidak begitu luas tidak baik dan dipandang negatif pada orang lain karena dia tidak bersifat paksaan yang kedua equality serial style apa sih equality serial style adalah gaya komunikasi berlandaskan kesamaan contohnya apa sih di sini komunikasi secara terbuka mengungkapkan jagasan secara rileks santai dan informal itu tujuannya untuk apa tujuannya untuk bisa diajak kerjasama bagaimana kita bisa membangun sebuah pendekatan akhirnya orang tersebut bisa membantu kita mengolong kita diajak kerjasama dan juga bisa di sini gaya seperti ini bisa memihara sikap paling empati selanjutnya adalah struktur style apa itu struktur misal memasakkan person terbuka secara tertulis pengisian guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan penjatuhan tugas dan pekerjaan struktur organisasi contohnya organisasi itu berbagi info jadwal kerja ada prosedur kerja dan peraturan tentang tatanan kerja yang baik yang keempat the dynamic style ada gaya komunikasi yang dinamis dia ini cenderung agresif contoh seperti celos menawarkan barang kemudian contohnya sedang berkampanye yang terakhir linguising style itu ternyata gaya komunikasi ini mencerminkan kesediaan untuk menerima sarang mendapat gagasan orang lain contohnya gaya ini kita bisa memberikan ide-ide aspirasi kita dan yang terakhir adalah withdrawal style gaya ini sebut tidak layak dipakai kenapa tidak layak dipakai oh ternyata gaya ini si pacar acuh tak acuh dia itu tidak peduli dan tidak mau mengambil resiko tidak ada tanggung jawab contohnya ada seseorang yang bilang saya tidak ingin terlibat dalam persoalan ini berarti dia lepas dalam tanggung jawab dia sendiri berikutnya ada materi karakteristik organisasi karakteristik organisasi yang pertama adanya pembagian tugas dan tanggung jawab adanya pusat kekuasaan dari pimpinan organisasi sendiri ya ya kan sekolah 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 adanya institusi sumber daya manusia adanya ketergantungan antara anggota organisasi ketergantungan itu jika contohnya kita membuat penitia seksi konsumsi dan tidak terlepas dari bendahara karena untuk mengadakan konsumsi harus membutuhkan dana dari bendahara adanya interaksi yang berulang-ulang intensif secara intens adanya koordinasi antar komponen di sini tipe-tipe organisasi yang pertama adalah organisasi bisnis tujuannya sudah otomatis jika bicara bisnis adalah membicarakan keuntungan dan profit labanya organisasi nirlaba atau nonglaba yang tidak berorientasi pada profit pada keuntungan ini adalah yayasan 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 peduli amal yang ketiga adalah BUMN Badan Usaha Milik Negara yang usahanya itu modalnya itu dimiliki pemerintah yang terakhir adalah kooperasi jadi di sini organisasi ekonomi yang berkarakteristik sangat rakyat jadi ekonomi rakyat itu berbentuk kooperasi selamat menikmati